Halo guys, welcome back with me Sarah Nah kali ini sesuai request kalian Aku udah punya clip on Jadi emang aku pengen meningkatkan kualitas suaranya juga Jadi biar kalian bisa lebih fokus untuk ngedengerinnya Dan kali ini aku bakalan bahas Masalah yang sejuta umat sering ngalamin ini Aku pun juga pernah ngalamin Jadi kadang di hidup ini kita sering ingin menyerah dan putus asa Dari putus asa sendiri banyak banget problematikanya Dan itu emang kayak tergantung masing-masing orang Salah satu contohnya misalnya kita lagi gak lulus SBM PTN Terus juga kita ditinggal seorang orang-orang yang disayang Terus juga kita punya beban masalah ekonomi Cacat atau kita punya penyakit keras Jadi emang banyak banget definisi dari putus asa Penyebabnya banyak banget Dan setiap orang itu memiliki kasus yang berbeda-beda Nah disini aku ambil garis besarnya dan contohnya Dan disitu pun kadang emang kita selalu merasa kayak jadi rendah diri Dan rasanya sampe kayak kadang Ngadepin hidup aja kita gak kuat Rasanya udah bener-bener kayak Ada banyak orang yang sampe bilang pengen mati Pengen ini pengen itu Karena saking ngedropnya Dan karena bener-bener tekanan dalam hidupnya itu Emang bener-bener besar banget Sehingga mereka susah untuk mengatasi itu Bahkan kadang ngerasain bahwa kita gak punya siapapun Ngerasa bener-bener gak berharga Dan dipitik yang paling dalam banget Dan kita ngerasa down banget Kalian kadang juga mikir Coba tadi gue gak ngelakuin itu Pasti gak kayak gini Coba tadi gue lagi disana Mungkin gak kayak gini Jadi emang banyak penyesalan yang Emang kita utarakan saat itu Cuman emang itu udah kejadian gitu loh Kita cuman bisa menyesal Tapi gue selalu percaya bahwa ini semua itu ujian Karena contohnya misalnya kayak gini Kalau kita gak bangkit Siapa lagi yang mau Ngeganti kehidupan kita ini Sampai kapan kita mau egois Dan gak bakalan bangkit Satu Contohnya misal Kita punya utang sama orang Kita kelilip utang Terus kita mau diem aja Cuman gara-gara kita putus asa Emang kalian gak kasian Sama orang-orang yang ada di sekitar kalian Kalau kalian egois Semua orang juga bisa egois Sampai kapan kalian gak mau bangkit Karena kalau misalnya kita gak bangkit Itu sama aja kita berhenti berjuang dalam hidup Dan itu menurut aku gak banget Karena disini kita hidup Ketika kalian ngerasa hancur Sehancur-hancur ya Kan harus melihat ke bawah Banyak orang yang lebih berat masalahnya Daripada kita Dan disitu gue selalu mikir Kalau misalnya kita emang ada masalah yang berat banget Kita pasti bisa ngatasin Even orang cacat sekalipun Tuhan gak pernah memberikan sesuatu Yang gak berharga Ketika kita melihat orang cacat Disitu pasti kita juga bakalan mikir Dia berguna Bukan dia gak berguna Dia berguna untuk mengingatkan Orang-orang seperti kita Orang-orang yang normal Ketika kita melihat dia Kita lebih merasa bersyukur Karena kita lengkap Kita normal Kalian harus bangkit Bangkit untuk ngembalikan hidup kita Seperti awal lagi Sekarang gini logikanya Kalian harus berpikir Bahwa orang-orang yang selalu ngata-ngatain kalian itu Yang selalu ngehujat kalian Itu jadiin sebagai motivasi Aku sendiri ya Kalau misalnya banyak orang yang ngata-ngatain aku Dan itu aku selalu tanam di dalam otak Aku gak benci sama mereka Justru Karena kata-kata mereka Itu ngebuat aku jadi bisa lebih maju Bisa bikin aku lebih semangat Aku bisa buktiin ke mereka Bahwa aku bisa Seharusnya kalian juga kayak gitu Jangan pernah ketika kalian dihujat sama orang lain Itu ngejadiin mental kalian drop Justru disitu kalian harus berpikir Kenapa ya orang ini ngehujat gua kayak gini Berarti gua kurang ini, ini, ini Dan disitu gua langsung perbaiki diri Kenapa kayak gitu Karena Sekarang ini deh Logikanya kita dikata-katain sama orang Pasti kita sakit hati dong Nah Sakit hati itu jadikanlah motivasi Untuk kalian bisa Ngerubah diri kalian Kalian bisa maju Karena gua yakin sih Setiap kesulitan Pasti ada jawabannya Dan pasti ada jalan keluarnya Karena Allah gak mungkin Ngasih cobaan kita Di luar kemampuan kita Yang penting kita gigih Rajin beribadah Dan berusaha Sujud di setiap siang Dan malam Dan menurut gua itu Bakalan clear semua sih Asal dari diri kita sendiri Cobalah mulai berubah Dari hari ini Jangan pernah Omongan orang lain Terus kalian jadiin Diri kalian semakin hancur Dan terpuruk Justru karena Omongan orang lain Yang hujat kalian Keputus asaan itu Kan harus buktiin Kepada mereka semua Bahwa kalian bisa Aku pikir sampai sini dulu Semoga sharing ini Bisa berguna Buat kalian semua Jangan lupa Like dan subscribe Biar aku makin semangat Bikin videonya Dan juga kalian bisa komen Kalian pernah mengalami Kegagaan apa aja Dalam hidup kalian Dan juga kalian bisa request Aku bakalan bikin Video apa Untuk next video Dan jangan lupa Nanti kalau udah 50 subscriber Aku bakalan bagiin Dua buah iPhone 6 Biar kita makin semangat Belajarnya See you there Bye bye